Halo semuanya, balik lagi dengan Angelia disini dan di video kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya bagaimana co-pilot pada Microsoft Edge apa itu Microsoft Edge? Microsoft Edge adalah browser bawaannya Microsoft dan biasanya itu udah ada di Windows kalian cek aja di bagian desktop atau bagian taskbar biasanya udah ada Microsoft Edge disitu dan Microsoft Edge ini adalah satu-satunya browser yang sudah ada fitur co-pilotnya tentu saja karena co-pilot biasanya sih dari Microsoft yaitu Microsoft Co-pilot dan bagaimana co-pilot pada Microsoft Edge? bagaimana juga cara menggunakan co-pilot pada Microsoft Edge? tonton terus video ini sampai selesai jangan di skip ya langsung aja kita ke tutorialnya untuk Microsoft Edge-nya sendiri itu ada di bagian desktop op sama taskbar, kalian bisa cek di Windows sekalian langsung aja kita buka nah pada saat kita buka Microsoft Edge langsung kebuka seperti ini ya teman-teman cepat sekali websitenya juga super interaktif banyak sekali tool-tool di bagian kanan sini dan aku suka banget pakai Microsoft Edge memang sekarang udah pakai Microsoft Edge untuk selarian dan kita bisa lihat di bagian pencarian web udah ada co-pilot kemudian di bagian kanan atas ada co-pilotnya juga jadi kita bisa pilih disitu misalnya kita mau search artikel yang paling dicari di tahun 2023 ini udah aku udah pernah bikin pernah nyari nah jadi dia muncul kayak gini guys nah ini di bagian search berikut ini ada 5 jenis artikel paling dicari jadi di bagian-bagian search biasa ini ada artikel-artikel yang membuat tentang artikel yang paling dicari tetapi pada bagian co-pilot ini bagian co-pilotnya kita lihat disini nah dia langsung memunculkan lebih spesifik ya nah ini adalah co-pilot bagian search bar dia memunculkan lebih spesifik nah ini adalah berikut ini ada beberapa topik artikel yang paling banyak dicari di tahun 2023 artikel ulasan produk, artikel tutorial, artikel traveling, artikel kuliner, info promo dan diskon selain itu beberapa topik yang dicari adalah chat CPT, kematian di tahun 2023, piala dunia kriket 2003, liga utama India open hammer, open hammer ini adalah judul film ya dan ini ada tulisan semoga membantu terus disini ada juga pertanyaan tambahan apa yang terjadi di piala dunia kriket bagaimana cara menemukan artikel topik tertentu dan di bagian bawah artikel di bagian bawah jawaban ini ada like, dislike, copy, export terus ini ada share, ada read aloud jadi kalau read aloud kalian bisa nih nih contohnya aku klik ini read aloud jadi pada saat kita klik read aloud berikut adalah beberapa topik artikel yang paling banyak dicari di tahun 2023 artikel ulasan produk, artikel ini biasanya memberikan informasi jadi read aloud dia bisa kita misalnya malas baca gitu kan ya nah kita cukup klik read aloud aja nanti kita bisa langsung denger kira-kira artikel yang kita butuhkan atau ya tinggal kita klik read aloud dia akan membacakan untuk kita di bagian kanan sidebar ini ada pilihan-pilihan ada copilot, designer, vacation planner, cooking assistant nah ini adalah fitur-fitur dari Microsoft Edge tapi disini kita mau langsung aja klik popilot nah disini kita bisa mengetikan apa aja yang kita inginkan gitu disini ada more creative ada more balance, ada more precise kita pilih more precise dan aku mau coba buka detik.com kita buka detik.com oke kita misalnya buka salah satu artikel disini kita klik salah satu artikel langsung aja kita dimunculkan artikel di bagian Microsoft Edge seperti ini nah disini kita bisa ketik ringkas artikel pada halaman ini ya ringkas artikel pada halaman ini kalian bisa pakai bahasa Indonesia bisa pakai bahasa Inggris ya nah ini dia langsung memunculkan ringkas artikel pada halaman yang bagian kiri ya gitu jadi kalau oke nah ini adalah ringkasan dari halaman bagian kiri jadi ringkasan artikel ini mengacu pada nomor 1,2,3,4 yang ditulis juga di bawah sini 1,2,3,4 jadi ini adalah ringkasan artikel yang ada di halaman Microsoft Edge jadi kalian bisa meringkas artikel di website manapun ya kalau kalian malas baca kalian bisa meringkas artikel kalau kalian malas juga baca selama satu kalian bisa read aloud jadi tinggal kalian dengerin aja ini ringkasan artikel tentang apa ya jadi ini dia sudah meringkaskan untuk kita misalnya kita mau buka youtube.com youtube.com langsung kebuka ya ini browsernya walaupun interaktif tapi benar-benar sangat ringan banget ya teman-teman oh iya yang tadi disini ada tulisan juga generate page summary ada apa itu sindrom steven johnson cara mencegah autoimun apakah kartika putri sudah sepuluhnya jadi kalian juga bisa pilih disitu karena ada pertanyaan tambahan nah misalnya saya tuh mau buka salah satu youtube ya misalnya ini mop launching lip product hello semuanya hello everybody welcome back to another mother of a love kita pause dulu kita disini kita tulis aja ringkas video ringkas ringkas video di halaman ini ringkas video di halaman ini jadi dia juga bisa meringkas video kita yang di browser tuh keren banget kok pilot dong ya selain ada di windows 11 compilot itu juga ada di microsoft edge dan ini bener-bener keren banget dia bisa meringkas artikel dia bisa meringkas video nih nih baca nih pendahuluan konsep produk terus ada di bagian dia disini ada time stepnya di bagian tertentu ada bagian-bagiannya tuh dijabarkan semuanya per time step per waktu gitu ya tuh jadi aduh misalnya kita lagi males-males nih nonton full video kita tinggal ketikan aja di copilot tolong dong ringkas video yang di halaman ini tolong dong ringkas artikel di halaman ini ya gitu kalau kalian juga males juga baca satu persatu aduh lagi males nih lagi sakit mata dia tinggal read aloud aja langsung dia akan membacakan untuk kita kira-kira yang di halaman ini ringkasannya seperti apa bener-bener keren banget ya kan nih ada jadi sampai warna-warnanya warna-warna lipnya aja itu dibahas loh ya sama dia rosy beige dusty blush sandy top fresh almond milk tea sunrise beach wow terus ada juga pendahuluan dan konsep wow ya kita percepat aja ya video ini oke kita lihat disini bagian penutup dan informasi produk pun dijabarkan sama dia ya menampilkan swatch di tangan dan beberapa model terus ada memberikan informasi harga dan promo mengucapkan terima kasih dan selamat mencoba produk terus di bagian sini juga ada kata-kata atau prompt ya answer from the web instead apakah produk ini aman untuk bibir jadi kita bisa tanyakan kembali aman gak produk ini untuk bibir gitu cara memilih warna lipstick apa saja kelebihan dan teknologi dari micro smooth wow luar biasa kita bisa merekat artikel bahkan kita juga bisa merekat video kurasa sih kita bisa merekat apa aja yang ada di microsoft edge misalnya kita mau tanya buka website luxury brand terpercaya atau cari toko luxury brand cari cari toko luxury brand ter per saya cari toko luxury brand terpercaya misalnya kita lagi pengen cari toko apa toko apa terserah kalian jadi contoh kayak gini ya guys oke mungkin kita kurang detail ya maksudnya toko online ini cari website atau toko online kita stop dulu oke dia udah munculkan cari website maksudnya cari website atau toko online luxury brand kita percaya kita percaya oke ada nomor ada 10 ya disini ya jadi ini ada 10 toko online yang ditawarkan kita tinggal pilih aja salah satu gitu ya misalnya estro tinggal klik aja nanti dia langsung kebuka di bagian kiri toko online estro oke dia udah terbuka sekarang ya si website estro jadi website yang kita butuhkan tuh udah kebuka gitu jadi kita ke bagian kompos misalnya kita klik bagian kompos ini nah disini kita misalnya coba buatkan surat penawaran kepada buat surat penawaran harga bentar buat surat penawaran harga harga di estro tentang luxury brand misalnya ya ini contoh ya disini kita bisa minta dibuatkan surat apa aja sih atau email apa saja disini tone nya ada professional ada casual enthustic gitu ya karena kita mau ke email ke perusahaan jadi kita mau yang professional terus ini paragraph atau email formatnya atau idea atau blog post itu terserah kita ya kita mau bikin blog post juga boleh ya pakai kompos ini ya teman-teman gitu keren banget nih misalnya kita mau lagi mau email mereka gitu ya jadi email terus maunya short atau medium long ada pertanyaan ada pilihannya juga teman-teman ya mau short medium long medium aja kalian jangan terlalu pendek pendek banget juga nah disini kita bisa generate draft eh kok tau kalau di Jakarta oh ada cabangnya ya Indonesia ya S2SRO ada cabangnya tuh di Jakarta nah jadi disini jadi disini dijabarin semuanya tuh alamatnya nomor telepon lengkap email tau dari mana tau dari mana emailnya oke coba kalian lihat nih nih dia udah dibuatin kepada yang terhormat bapak ibu manager S2SRO dengan homo kami dari PT loksindo distributor resmi produk-produk lesebran di Indonesia bermaksud atau menawarkan kerjasama dengan S2SRO sebagai salah satu toko online gitu kalian tinggal edit aja nama perusahaan kalian gitu misalnya PT apa gitu ya kan ini PT loksindo ini ternyata kita dari kitanya gitu ya nah ini bisa juga kalian copy disini gitu copy terus kalian paste di bagian email atau kalian bisa juga add to site jadi di bagian samping kompos ini ada insights nah ini ada related video terus selain related video di bagian insight juga ada more for you S2SRO guideline jadi karena aku nyari S2SRO dia muncul disini S2SRO more for you jadi siapa tau aku perlu informasi tentang S2SRO guidelines ya gitu jadi ini adalah S2SRO guideline jadi dia kebukanya disini gitu ya oke terus disini ada rate decide jadi untuk website yang aku buka ini kita bisa rate berapa gitu ya terus ini kita bisa analytics decide ini ada monthly traffic tentang websitenya ada more visit from oke dia lebih detail aja tentang websitenya ya guys jadi ada diagram batang juga tentang monthly traffic dari S2SRO terus ada analytics about S2SRO nya ada most visits from jadi kebanyakan yang visits S2SRO ini 23% ya dari UK oke terus ini how visitors from decide kebanyakan 67% nya dari search engine people also view nah selain S2SRO people juga also view egniko.com rcrac UK oke jadi dijabarkan semuanya benar-benar secara lebih detail ya tentang website yang kita buka ini Astro wow keren banget ya temen ya keren-keren seperti itu cara menggunakan copilot kalian bisa tanya apa aja sih ya kita bisa ketikan segala informasi apapun yang kita butuhkan untuk kita cari infonya di browser kita kita bisa ketikan disitu dan masih banyak lagi ya mungkin ya yang bisa kita ketikan disitu kurang lebih seperti itu ya cara kita menggunakan copilot di Microsoft Edge wah sangat menarik sekali ya fitur copilot dari Microsoft Edge ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi di internet luar biasa bisa membantu kita juga mengertikan tugas meringkas artikel bahkan juga meringkas video luar biasa dan aku sekarang udah migrasi semua browser-browser udah say bye bye sekarang untuk keseharian aku aku menggunakan Microsoft Edge aja apalagi dengan dilengkapi fitur copilot dari Microsoft Edge ini oke sekian dulu video aku kali ini semoga video ini dapat bermanfaat jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen share ke sosial media yang kalian punya dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya bye